Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sekalian Kalian pastinya tahu kan Bagaimana sih susahnya seorang itu menghafalkan Al-Quran Tentunya tidak semudah yang kita bayangkan Menghafalkan Al-Quran adalah pekerjaan yang sulit Namun di samping itu Faidah ataupun keutamaan menghafalkan Al-Quran Allah SWT juga banyak menjanjikan Bagi orang-orang yang menghafalkan Al-Quran Yang salah satunya adalah Nanti apabila orang menghafalkan Al-Quran Maka dia akan bisa memberikan syafaat Kepada 10 orang keluarganya Selain itu Dia juga bisa memberikan mahkota kemuliaan Kepada kedua orang tuanya Dan Keuntungan lainnya bagi para penghafalkan Al-Quran Adalah Yaitu Apabila dia meninggal dunia Namun niat di dalam hatinya ada untuk menghafalkan Al-Quran Tetapi dia tidak selesai menghafalkan Al-Quran Maka dia Termasuk Daripada ahli penghafalkan Al-Quran Dia akan mati Padang masyarakat sampai di surga Bersama dengan para penghafalkan Al-Quran Mari kita dengarkan sama-sama Bagaimanakah pendapat anak-anak Tentang menghafalkan Al-Quran Perkenalkan Nama saya Mohon Terusin Saya dari kelas 5A Saya telah menghafal A6 30 29 28 27 26 25 24 Menghafalkan Al-Quran itu Sulit Tapi mudah Dan dikenalkan Serupa Nama saya Al-Quran Saya Dari kelas 5A Saya Sedang menghafal Dua Dua Menghafal Menghafal Al-Quran itu Sulit Tapi menyenangkan Perkenalkan Nama saya Jake Dari kelas 5A Saya sudah menghafal Tiga juz Yaitu Dua 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 Menghafal Al-Quran itu Sangat Senong Nama saya Reshati Saya sudah menghafal Sampai juz 25 Menghafal Al-Quran itu Sulit KPI Seruk Menghafal Nama saya Fadil Saya Dari kelas 5A Saya sudah menghafal Juz 25 Menghafal Akuran itu Sulit Tapi menyenangkan Perkenalkan Nama saya Sayra Saya sudah menghafal Akuran Sampai juz 26 Menghafal Akuran itu Seru Tapi Susah Dampang Perkenalkan Nama saya Zahra Saya sudah menghafal Sampai juz 25 Menghafal Akuran itu Susah Susah Dampang Dampang Tapi Seru Perkenalkan Nama saya Salvi Saya sudah menghafal Sampai juz 27 Menghafal Itu Untuk Memberi Mahkota Kepada Orang tua Maka nama saya Rizky Saya sudah menghafal Sampai juz Tidak Sampai juz Sampai juz Menghafal Sangat Menyenangkan Karena Nama saya Nanya Saya sudah menghafal Sampai juz 26 Mahkota Orang tua Sampai juz Sampai juz Kalian Harus Tetap Berdasarkan Mahkota Sampai juz Tips pertama Niat Lora Mencari Libra Allah Tips kedua Harus Bersungguh Sungguh Tidak Berdasarkan Tidak Tidak Satu Anak Di rumah Sampai Sarinya Dan Mosa Yang Tidak Tidak Terus Tidak 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!